Halo domba-domba yang tersesat, kali ini saya akan sedikit bercerita tentang arianisme. Selamat datang di channel Mas Meno Dokumentari. Arianisme, apakah arianisme dan bagaimana sejarahnya? Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah arianisme yang dikutip dari artikel yang terakhir direvisi dan diperbarui oleh Melissa Petruzzello. Keyakinan, arianisme sering dianggap sebagai bentuk teologi unitarian karena menekankan kesatuan Tuhan dengan mengorbankan gagasan Trinitas, doktrin bahwa tiga pribadi yang berbeda dipersatukan dalam satu ketuhanan. Premis dasar arius adalah keunikan Tuhan, yang ada dengan sendirinya tidak tergantung keberadaannya pada hal lain, dan tidak berubah. Anak, yang tidak ada dengan sendirinya, karena itu tidak dapat menjadi Allah yang ada dengan sendirinya dan tidak berubah. Karena ketuhanan itu unik, tidak dapat dibagikan atau dikomunikasikan. Karena ketuhanan tidak dapat diubah, putra yang dapat diubah, oleh karena itu, harus dianggap sebagai makhluk yang telah diciptakan dari ketiadaan dan memiliki permulaan. Selain itu, putra tidak dapat memiliki pengetahuan langsung tentang Bapak, karena putra adalah terbatas dan memiliki urutan keberadaan yang berbeda. Menurut para penentangnya, terutama Uskup Sein Athanasius, ajaran arius mereduksi putra menjadi setengah dewa, memperkenalkan kembali politeisme karena penyembahan terhadap putra tidak ditinggalkan, dan menggerogoti konsep kristiani tentang penebusan, karena hanya dia yang benar-benar Allah yang dapat dianggap telah mendamaikan manusia dengan ketuhanan. Sejarah Kontroversi dan Konflik Pada tahun 325 Konsili Nicea diadakan untuk menyelesaikan kontroversi tersebut. Dewan mengutuk arius sebagai bidat dan mengeluarkan kredo untuk melindungi kepercayaan Kristen, Ortodoks. Kredo tersebut menyatakan bahwa putra adalah homo sion tu patri, satu substansi dengan Bapak, dengan demikian menyatakan dia sebagai Bapak, dia sepenuhnya ilahi. Namun nyatanya, ini hanyalah awal dari perselisihan yang berlarut-larut. Dari tahun 325 sampai tahun 337, ketika Kaisar Konstantin meninggal, para pemimpin gereja yang telah mendukung arius dan telah diasingkan setelah Konsili Nicea berusaha untuk kembali ke gereja mereka dan melihat kursi gerejawi dan menghalau musuh mereka. Mereka sebagian berhasil. Dari tahun 337 sampai 350 Konstans, yang bersimpati kepada orang Kristen non-Arian, adalah Kaisar di Barat, dan Konstantius II, yang bersimpati kepada kaum Arian, adalah Kaisar di Timur. Pada Dewan Gereja yang diadakan di Antiohia tahun 341, penegasan iman yang menghilangkan klausah homo sion dikeluarkan. Konsili gereja lainnya diadakan di Sardica, sekarang Sofia, pada tahun 342, tetapi hanya sedikit yang dicapai oleh kedua konsili tersebut. Pada tahun 350 Konstantius menjadi satu-satunya penguasa Kekaisaran, dan di bawah kepemimpinannya sebagian besar partai Nicea dihancurkan. Kaum Arian yang ekstrim kemudian menyatakan bahwa anak itu, tidak seperti Anomoyos Bapak. Orang-orang Anomoyos itu berhasil membuat pandangan mereka didukung di Sirmium pada tahun 357, tetapi ekstrimisme mereka merangsang kaum moderat, yang menegaskan bahwa putra, serupa substansi, homo yusios, dengan Bapak. Konstantius pada mulanya mendukung kaum homo yusian itu, tetapi segera mengalihkan dukungannya kepada kaum homo yusios, dipimpin oleh Acacius, yang menegaskan bahwa putra itu, seperti, homo yus Bapak. Pandangan mereka disetujui pada tahun 360 di Konstantinopel, di mana semua kepercayaan sebelumnya ditolak. Istilah ausia, substansi, atau, barang, ditolak. Dan pernyataan iman dikeluarkan yang menyatakan bahwa putra itu, seperti Bapak yang melahirkannya. Setelah kematian Konstantius tahun 361, mayoritas Kristen non-Arian di Barat sebagian besar mengkonsolidasikan posisinya. Penganiayaan terhadap orang Kristen non-Arian dilakukan oleh Kaisar Arian Valens tahun 364-378 di Timur dan keberhasilan ajaran Sein Basil Agung dari Kaisarea, Sein Gregorius dari Nisa, dan Sein Gregorius dari Nazianzus memimpin mayoritas homo yusian di Timur untuk kesepakatan mendasar dengan Partai Nicea. Ketika Kaisar Gratianus tahun 367-383 dan Theodosius pertama tahun 379-395 membela teologi non-Arian, Arianisme runtuh. Pada tahun 381 konsili ekumenis kedua bertemu di Konstantinopel. Arianisme dilarang, dan pernyataan iman, pengakuan iman Nicea, disetujui. Namun, itu tidak mengakhiri Arianisme sebagai kekuatan yang layak di Kekaisaran. Itu tetap disukai di antara beberapa kelompok, terutama beberapa suku Jermanik, hingga akhir abad ke-7. Kaum Sosinian Polandia dan Transylvania pada abad ke-16 dan ke-17 mengajukan argumen-argumen kristologis yang serupa dengan argumen Arius dan para pengikutnya. Pada abad ke-18 dan ke-19, kaum unitarian di Inggris dan Amerika tidak mau mereduksi Kristus menjadi manusia biasa atau menganggap dia memiliki kodrat ilahi yang identik dengan Bapak. Kristologi saksi-saksi Yehua juga merupakan salah satu bentuk Arianisme, karena menjunjung tinggi kesatuan dan supremasi Allah Bapak. Terima kasih telah menonton!